oke guys welcome to my channel vlog in the clan anjing paling sedap cinta tanpa syarat guys kalian pasti pengen tau kan kabarnya pablo gimana pablo udah sehat belum dan puji tuan pablo udah sehat guys tuh cuma dia masih kurus banget pablo tuh guys udah sehat ya tuh 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 cuma sekarang belakang dia udahPergi dia nggak mau makan legitadogkut money ayam tuh oo 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 wah eh iya 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 Pablo sakit kurang lebih empat hari hari ketiga dia udah sehat sih jadi masa kritis biasanya kalau parvo itu hari kedua guys hari kedua udah parah banget biasanya sih lewat tapi memang sih kepala batin fisiknya beda sama Pablo 7 nya banget kan cuma dia kurus banget nih jadi kita lepas lagi makannya di karantina empat hari guys kemarin pas gak sakit sih gue yakin juga pasti dia akan sembuh karena fisiknya memang kepala batu ini beda dengan makan 2 harga nggak makan cuma dua hari nggak makan tapi masih masih kuat biskablu kita sekarang berjemur dulu guys Nah buat apa yang punya nambul di rumah yang nanti kita nggak minta ya kalau ada yang anjingnya kena sakit parvo nanti kalian bisa kasih obat alami karena kalau kalian bawa ke dokter pun nggak menjamin keselamatan dari anjing kalian kecuali kalian nampingin karena anjing itu semangat sembuhnya ada ketika kita ada disamping mereka kita kasih semangat begitu guys kalau si Pablo kemarin si Pablo ya si Pablo kita nggak bawa ke dokter guys kita kasih obat alami full yaitu ada daun papaya seharinya diambil terus kunyit sama apa lagi deh madu madu terus udah kasih setiap 2 jam sekali ya setiap 2 jam sekali sama kita kasih ini hidrokoko sama telur ayam kampung tota ke kolej紅 tea dan juga bisa men plotswa di darah kasih semangat abu kepala batu berjemur dulu kita ya oke Oke cuy belum ini udah segar banget udah sehat boleh penelituri lagi ya kalau meditamu shine bumbung!!!! bagian estaba kain makanya dia udah cek diri banget makan apa deh semalam deh makan ayam kalau biasanya kalau dikasih nasi langsung disambar sekarang makanya jadi pilih-pilih ada juga yang komen tuh apakah karena dikasih emantan terus mereka kena virus enggak jadi parvo itu berasal dari anjing lain bukan dari makanan nah dia ini tertular dari Pablito Junior nah Pablito Juniornya kita belum tahu tertularnya dari mana apakah pada saat jejak jalan tuh dia gila gini kita sekotoran anjing-anjing lain atau gimana nggak tahu juga bagus banget ya guys kita lepas diri kemana nih jadi eh apa namanya virus parvo ini juga pernah terjadi sama Floki Floki waktu itu kita gak kasih obat gue cuma kasih telur yang kampung sama Wiblen tapi memang Floki fisiknya memang kuat daya tahan tubuhnya memang super banget tuh Floki itu makanya sampai sekarang pun gak pernah sakit guys semenjak dia terkena parvo itu sampai sekarang dia gak pernah sakit apapun terima kasih terima kasih terima kasih hai 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 guys itu semua bukan is Pablo benteng-benteng halus ini memang kurus banget guys kita gas lagi lah makan terus lagi halus halus satu Hai di yang di bangga buat doanya buat supportnya akhirnya pablo udah sembur dia bisa gabung lagi sama anjing-anjing lain jadi pablo memang best kepala basis oke guys thank you thank you buat supportnya pokoknya jangan lupa like komen dan subscribe vlog in the clan anjing paling sedap sama pablo tanda jadi pakai dia 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 Lari lari lari